Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang kami hormati, hari ini saya bersama dengan Pak Wakil Ketua BPK, kemudian ada Sekretaris Jenderal BPK Pak Bahtiar Arief, kemudian ada Pak Auditor Utama Investigasi Pak Nyomanwara dan Biro Humas KSI. Yang barangkali teman-teman sudah biasa bertemu, menyampaikan hal terkait perkembangan dalam persidangan kasus Jiwasraya. Saya akan membuka statement kami secara resmi pada hari ini dengan, pada dasarnya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tidak ingin ada kegaduhan. Ya ini sudah masuk kepada prosedur persidangan, sudah masuk pada proses persidangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menghormati proses persidangan kasus Jiwasraya yang saat ini berlangsung dan masih ditangani oleh aparat penegak hukum. Namun demikian, ada hal-hal yang setelah melalui beberapa hari kami anggap sudah sangat keterlaluan, dan itu mengganggu baik reputasi maupun kredibilitas BPK secara kelembagaan. Terkait dengan adanya pernyataan dari salah satu terdakwa, maka perkenankan kami untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Nanti teman-teman akan jawab, tapi akan saya bacakan beberapa hal terkait hal tersebut dan kemudian penjelasannya. Pertama adalah, perhitungan kerugian negara atau PKN yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan merupakan dukungan dari proses penegakan hukum atau pro justisia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan agung. Berbeda dengan jenis pemeriksaan atau audit BPK lainnya, PKN dilakukan dengan syarat. Jadi ada syaratnya nih, PKN ini kita boleh melakukan PKN apabila penegak hukum telah masuk pada tahap penyidikan. Dalam tahap tersebut, tersangka sudah ditetapkan oleh aparat penegak hukum, tentunya dengan mempertimbangkan kecukupan bukti-bukti atas terjadinya satu tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana korupsi atau tipikor. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah secara prosedur setelah tersangka ditetapkan aparat penegak hukum mengajukan kepada BPK untuk melakukan PKN. Tahap selanjutnya adalah expose atau gelar perkara. Nah ini bagian yang penting ya. Di mana dalam tahap tersebut, disajikan informasi oleh penyidik mengenai konstruksi perbuatan melawan hukum yang mengandung niat jahat atau mensrea. Ini adalah bagian yang sangat penting. Dalam bagian tersebut, ada satu adagium hukum yang sangat terkenal, azas hukum pidana yang terkenal, yaitu aktus non facit reum nisi mensit rea. Teman-teman sudah paham betul ya itu ya. Satu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali apabila di dalamnya ada niat jahat. Jadi dalam expose itu akan dijelaskan dua hal penting. Yang pertama adalah identifikasi aktus reus atau perbuatan melawan hukum yang merupakan ranah kami, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dan kemudian pembuktian awal terhadap adanya mensrea atau niat jahat yang itu merupakan ranah atau wewenang dari aparat penegak hukum. Yang dalam kasus ini adalah kejaksaan. Nah, dari expose tersebut yang sudah disampaikan oleh aparat penegak hukum dengan menyajikan bukti-bukti permulaan yang cukup, dari expose terhadap kasus jiwas raya oleh kejaksaan, BPK berkesimpulan bahwa konstruksi perbuatan melawan hukumnya jelas dan telah didukung oleh bukti permulaan yang memadai. Dan oleh karena itu, perhitungan kerugian negaranya dapat dilakukan. Tentu saja, PKN ini atau perhitungan kerugian negara ini baik secara substansi maupun prosedur merupakan bagian dari pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara dan oleh karena itu menjadi wewenang dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dan dengan demikian, maka PKN ini dilakukan dengan menerapkan SPKN kami, standar pemeriksaan keuangan negara secara sangat ketat. Nah dengan kerangka tersebut itu menjadi aneh ya, menjadi lucu apabila dikatakan BPK atau ketua atau wakil ketua melindungi pihak tertentu. Karena BPK itu menghitung PKN setelah konstruksi perbuatan melawan hukum dan tersangkanya ditetapkan oleh kejaksaan. Jadi mereka tetapkan, ada konstruksinya, ditetapkan, baru kemudian diserahkan kepada, dibuat expose gelar perkara, baru kemudian dihitung kerugian negaranya. Meskipun demikian, dalam kesempatan ini penting untuk kami tekankan disini bahwa Badan Pemeriksa Keuangan mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan. Baik dalam pengungkapan maupun pengadilan kasus ini. Mengingat besar dan masifnya kasus ini, bersama kejaksaan, kami bahkan sempat akan membuat rumusan perhitungan kerugian negaranya, bukan hanya kerugian negara, tetapi juga kerugian perekonomian negara. Namun setelah mempertimbangkan secara cermat aspek teknis juridisnya, akhirnya pada tingkat ini kami masih menetapkannya menjadi perhitungan kerugian negara. Tidak tertutup kemungkinan apabila kemudian aparat penegak hukum mendapatkan bukti-bukti yang lebih, ini bisa menjadi bukan hanya sekedar perhitungan kerugian negara, tetapi juga kerugian perekonomian negara. Kemudian di sisi lain, sebagaimana yang telah sering kami sampaikan, saya juga sering menyampaikan hal ini kepada teman-teman, BPK sendiri juga melakukan audit investigasi terhadap kasus Jawa Seraya. Jadi harus dipahami, PKN tadi adalah permintaan kejaksaan, konsursi hukumnya sudah ada, tersangkanya sudah ada, dan kemudian kami hitung PKN-nya. Dalam PKN itu memang ada pihak-pihak yang bertanggung jawab, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab itu sama dengan yang diajukan oleh kejaksaan kepada kami pada tahap awal. Sekarang kan berkembang ya. Nah proses audit investigatif yang dilakukan oleh BPK, ini track yang berbeda, ini masih terus berjalan. Lingkup auditnya berskala luas dan bertujuan mengungkat konstruksi kasus dan pihak-pihak yang bertanggung jawab secara utuh. Mulai dari kelembagaan jiwa serayanya sendiri, otoritas jasa keuangan, otoritas bursa, kementerian badan usaha milik negara, termasuk badan usaha milik negara, badan usaha milik negara yang terkait dengan kasus ini. Nah dampak yang diharapkan dari audit ini adalah perbaikan sistemik yang semakin melindungi nasabah dari risiko kecurangan dan meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya investasi dalam instrumen jasa keuangan dan pasar modal. Teman-teman pastinya sudah tahu bahwasannya dengan kasus ini, hikmahnya OJK sudah mulai menerbitkan berbagai macam peraturan OJK terkait dengan ketentuan untuk unit link asuransi. Beberapa hal. Ini adalah bagian dari perbaikan sistemik. Nah kita punya visi ke depan, dengan diungkapnya kasus ini, maka siapapun yang akan berinvestasi, siapapun yang akan kemudian meletakkan dananya pada instrumen-instrumen jasa keuangan seperti asuransi dan pasar modal, mereka akan dilindungi secara hukum, dilindungi dari segala bentuk risiko fraud yang dilakukan oleh pelaku-pelaku yang ada di dalamnya. Kurang lebih seperti itu. Nah kemudian sekali lagi ditekankan di sini bahwa kami sangat menghormati proses penegakan hukum yang saat ini sudah masuk peradilan, sehingga tidak akan masuk ke substansi yang saat ini telah menjadi ranah pengadilan. Kami tidak akan masuk. Ini bagian dari itu. Kami memahami bahwa tidak ada satupun manusia yang nyaman diperiksa, apalagi harus berhadapan dengan aparat penegak hukum, mengikuti proses peradilan, lebih lagi jika sampai berstatus terdakwa. Tapi bagi yang diduga, disangka apalagi sampai didakwa melakukan perbuatan melawan hukum, tentunya harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya secara hukum. Tangan mencencang, bahu memikul. Nah kemudian, selain itu kami juga mengumumkan kepada teman-teman semua, karena apa yang disampaikan itu merupakan tuduhan yang tidak berdasar, maka setelah konferensi pers ini, kami akan secara resmi mengadukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Beni Cokro ini terkait dengan pencemaran nama baik ke badan reserse kriminal Mabes Polri. Demikian barangkali, silakan kalau ada pertanyaan. Selamat siang Pak, saya Rika dari Harian Kontan Pak. Jadi ada beberapa yang saya mau tanyakan. Pertama, kalau dari penjelasan dari Pak Dirut Jiwasraya sendiri, mengaku ada saham bakri yang memang diinvestasi oleh Jiwasraya, tapi sudah dijual. Dan akhirnya Kejaksaan Agung juga akhirnya melakukan penyidikan kepada grup bakri berapa hari ini. Saya mau tanya, kalau mempertegas saja Pak, apakah saham-saham bakri ini membuat kerugian Jiwasraya membengkak di 2008 Pak? Kan kalau dilihat di insolvensi Jiwasraya itu 6,7 triliun. Nah, berarti sebenarnya berapa besar sih kerugian yang disebabkan oleh grup bakri itu sendiri? Yang kedua, saya juga ingin menanyakan, kenapa sebelumnya BPK tidak merekomendasikan penutupan Jiwasraya pada 2008? Pada saat itu Pak, ketika Pak Hendrik diangkatkan, salah satu rekomendasinya adalah penutupan. Kenapa BPK tidak merekomendasikan penutupan Jiwasraya saja Pak? Apa pertimbangannya? Terus yang ketiga, sebenarnya kan selalu-selalu terdakwa yaitu BNI Cokro dianggap penuhikan negara. Sebenarnya keuntungan yang diperoleh oleh Pak BNI Cokro ini berapa sih Pak? Kalau dilihat dari dia akhirnya ikut terlibat menggoreng saham di Jiwasraya. Dan apakah sampai 2000, kalau dari tenggat waktu 2008 sampai 2018, apakah masih ada dana BNI Cokro yang ada diinvestasi di Jiwasraya itu ya Pak? Makasih. Saya jawab dari yang terakhir ya, kalau kehitungannya tidak kami hitung keuntungan BNI Cokro dan kami juga tidak peduli dia untung atau tidak. Yang jelas dia menimbulkan kerugian. Dan oleh karena itu, dia dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kasus Jiwasraya ini. Soal untungnya ya tanyain nama dia, berapa yang untungnya? Kemudian yang kedua, penting untuk kami garis bawahi, bahwa memang yang diminta kepada kami itu di konstruksinya adalah 2008 sampai dengan 2018. Teman-teman harus memahami bahwasannya kerugian itu dalam konteks korporasi ada dua. Ada kerugian korporasi dan juga ada kerugian negara. Yang membedakannya adalah aspek perbuatan melawan hukum dan niat jahat yang ada di dalamnya. Kami menggambarkan bahwa selama ini, proses audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan masih dalam level governance. Masih dalam level governance, artinya kalau ada masalah yang ada di dalamnya, rekomendasi BPK adalah upaya untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut. Dalam level governance. Seperti itu gambarannya. Bahwasannya kemudian kami anggap itu sudah masuk kepada wilayah yang sulit ditangani oleh prosedur governance biasa, itu kita lakukan di 2018. 2018 kami memulai audit investigatif walaupun baru pada tahap pengumpulan informasi awal. Jadi PIA, jadi belum masuk betul-betul. Kami melakukan audit investigatif yang betul-betul itu bersamaan dengan PKN-nya. Jadi audit investigasinya sendiri sekarang masih berjalan. Dengan demikian kami belum bisa mengatakan sejauh mana, tetapi seperti yang kami kampaikan tadi, bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab di dalam proses, di dalam kasus jiwa serai ini akan diungkap secara penuh. Jadi konstruksinya nanti penuh ini kan belum nih, baru satu konstruksinya. Tetapi untuk diketahui juga penting kami gambarkan bahwa yang terpenting itu adalah sejauh yang ada sama kami, sejauh yang disampaikan kepada kami oleh aparat penegak hukum terkait kerugian negara adalah yang oleh penegak hukum dianggap sudah ada niat jahat di dalamnya. Dianggap sudah ada perbuatan melawan hukum di dalamnya. Saya akan menjawab normatif saja, tidak masuk langsung kepada substansi, supaya tidak mengganggu proses peradilan. Dan kami anggap itu sudah sangat cukup, sudah sangat memadai. Kami lihat juga, selain dari yang kami lakukan di Badan Pemeriksa Keuangan, progres dalam penegakan hukum juga terus berjalan kan sekarang ini. Teman-teman dari Kejaksaan Agung, dari Kejaksaan sudah menetapkan lagi tersangka di OJK, di mana kami juga masuk ke sana. Artinya siapa yang kemudian pihak di OJK yang bertanggung jawab terhadap kasus ini, kasus jiwa serai ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Mengenai masalah menutup, enggak mungkin kami merekomendasikan menutup jiwa seraya. Itu resikonya luar biasa besar. Baik beban secara keuangan negara, maupun hal-hal yang lain. Ini adalah sebuah badan usaha milik negara yang punya sejarah panjang. Dan sebenarnya apabila dikelola dengan baik, dengan good corporate governor, dengan mematuhi business judgment rule, ini menjadi salah satu asuransi yang patut untuk dibanggakan sebenarnya. Tetapi memang ada masalah, dan ini adalah salah satu upaya kita untuk mengatasi masalah tersebut. Sebelum saya jauh lebih jauh, mungkin Pak Wakil Ketua ada yang mau ditambahkan, silakan. Selamat siang Pak, saya Gohida Rahma dari Tempo. Mungkin ada dua pertanyaan Pak. Tadi ingin tahu yang lebih jelas tentang pertimbangan kenapa belum butuh untuk melakukan audit yang dampaknya terhadap perekonomian negara, Pak? Mungkin ada nggak indikatornya sampai apa sih ketika harusnya butuh, nanti kan Bapak bilang sewaktu-waktu bisa jadi butuh di audit perekonomian negara itu, mungkin bisa dijelaskan Pak yang itu bagian itu. Sama yang kedua, boleh diupdate Pak sejauh ini audit investigasi yang sudah dilakukan, sudah sampai mana sih Pak? Dan skup, tadi kan Bapak bilang, ini cakupannya luas ya Pak, ada OJK juga di audit, terus otoritas pasar modal. Sebenarnya apa sih Pak gitu, mungkin sedikit aja gambaran yang diperiksa itu apa? Sama mungkin ada tenggat juga Pak, kapan auditnya ini selesai? Terima kasih. Pertama sebelum saya jawab, teman-teman sebelum kemana-mana, tolong juga jangan, apa namanya itu, lupa bahwasannya kami menjelaskan mengenai proses. Masuk akal enggak, kemudian tuduhan kepada kami. Jangan itu enggak keluar nanti. Enggak masuk akal itu, tuduhan itu kan, kami dapat ini sudah, terus hubungan kami melindungi itu apa? Gitu loh. Jadi gambaran ini, ini dulu teman-teman. Saya jelaskan itu ya, itu saya jawab. Jadi kami dapat, konstruksi hukumnya sudah dibuat, dan kemudian tersangkanya sudah ditetapkan, dan kemudian dari situ, kemudian kami lihat kira-kira bagaimana. Dan kami dukung, konstruksi hukumnya oke, kami lihat, dan kemudian, apa namanya itu, perbuatan melawan hukumnya, kalau niat jahatnya kan, merupakan wawenang dari aparat penegah hukum. Dari situ kemudian kami rilis, perhitungan kerugian negara, dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Jadi jangan sampai enggak. Jadi kami udah, jadi enggak ada istilah kami melindungi-melindungi, melindungi, gimana ceritanya? Melindungi. Posisinya kurang lebih seperti itu. Itu posisinya. Kemudian, mengenai masalah audit investigasi, audit investigasi, seperti kami sampaikan, berjalan bersama-sama ini. Jadi PKN-nya selesai dulu, untuk mendukung proses penegahkan hukum. Kan auditnya banyak banget nih. Kalau enggak selesai-selesai auditnya, proses penegahkan hukum yang merupakan bagian yang penting, di dalam upaya kita untuk mengatasi masalah ini, enggak bisa diselesaikan. Nah, tapi itu kita selesaikan dulu. Teng satu dulu, kita amankan dulu asetnya bersama-sama di sini, dan kemudian secara bertahap dilakukan perbaikan sistemik dengan melakukan audit investigasi. Memang waktunya cukup panjang, dan kemudian ada challenge buat kita, karena kita dalam situasi yang seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk dipahami bahwa semester pertama di setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia itu kan punya tugas gede ya, tugas mandatori, yaitu tugas melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementerian lembaga, laporan keuangan pemerintah daerah, dan sejumlah badan-badan pengelola keuangan negaranya. Jumlahnya cukup banyak, itu ada 87 kementerian lembaga, ditambah satu laporan konsolidasinya, laporan keuangan pemerintah pusat, sudah kami serahkan, baru saja kami serahkan di bulan ini, sudah kami serahkan, dan kami sedang menunggu proses pengacaraannya di DPR, DPD, dan di Presiden, dan 542 kabupaten kota. Jadi semua sumber daya kami, semua resources kami, di semester pertama itu sebagian besar tersita ke arah itu, di tengah kondisi pandemi COVID-19. Nah kemudian, tentunya akan ada persoalan nih, kira-kira kalau teman-teman masa gak ada waktu selesainya, ya kan? Nah kami memperkirakan, ini memperkirakan, bisa menyelesaikan audit itu di akhir tahun ini, memperkirakan dengan kondisi, bukan kondisi seperti ini, di awal kami perkirakan, tapi mungkin mundur ya, tapi kami perkirakan akhir tahun ini akan selesai. Kemudian soal perekonomian negara, jadi bukan diakukan audit khusus, tetapi bukti-bukti yang dimiliki pada saat ini, firm, yang paling firm, itu adalah tingkat kerugian negara. Nanti apabila kemudian, aparat penggara hukum ingin mengembangkan itu, untuk lebih besar dibandingkan dengan, apa namanya itu, itu bukan hanya perekonomian negara, tetapi juga perekonomian negara, itu terbuka, terbuka, itu sesuatu yang terbuka, jadi enggak ada masalah, untuk itu terbuka. Tetapi untuk saat ini, untuk yang mendukung penegakan hukum, proses hukum, dan sudah kita rilis adalah, konteksnya masih perhitungan kerugian negara. Kedepan, apabila kemudian didapatkan berbagai bukti-bukti, dampaknya, kalau dampaknya memang kita bisa lihat bahwasannya, tapi kan harus diuji juga, ya secara hukum. Nah, secara hukum sejauh ini masih PKN. Tetapi tidak tertupu kemungkinan, untuk bisa sampai dengan kerugian perekonomian negara, mengingat masif dan besarnya kasus ini. Iya. Izin Pak ada pertanyaan yang online. Izin ada pertanyaan online Pak. Firdau sama yang ini. Dari Firdau sama dari IDX Channel Pak. Oh, definisi kerugian negara itu kan jumlah yang nyata dan pasti. Jadi kalau untuk kerugian negara dalam kasus yang kemarin, itu final. Sekarang yang ditarik itu adalah pihak-pihak yang terlibat. Jadi siapa aja yang kemudian ikut bertanggung jawab. Bahasa yang kami gunakan adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab. Nah, sedangkan oleh aparat penegak hukum mereka mendefinisikannya, belum tentu pihak yang bertanggung jawab ini dianggap tersangka ya, mereka menambahkan sebagai tersangka baru yang terlibat di dalam kasus penegakan hukum ini. Kurang lebih seperti itu. Ini satu lagi Pak, dari IDX Channel Pak. Perkembangan kasus terkait 13 manajer investasi dan 1 pejabat OJK setelah ditetapkan sebagai tersangka. Perkembangan apa yang dimaksud? Saya pikir kalau audit investasi kami berjalan ya, teman-teman sekalian. Audit investigasi itu kami berjalan. BPK sendiri melaksanakan prosedur yang kami lakukan di sini. Tetapi di luar itu kami kan juga melakukan pertukaran informasi dengan teman-teman aparat penegak hukum. Ini pengembangan kasus yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dan pada prinsipnya kami mendukung itu. Tetapi apakah ini itu bukan bagian yang, apa namanya, wewenang kami untuk menjawabnya. Silahkan ditanyakan ke Kejaksaan Agung karena mereka yang membuat keputusan tersebut. Tapi kami mendukung. Pada prinsipnya kami mendukung. Kami juga melakukan kurang lebih line yang sama. Kami ke OJK, kemudian kami ke nanti ke Otoritas Bursa, kemudian kami juga ke Kementerian BUMN. Tetapi siapa dan bagaimana bentuk keterlibatan, di mana bentuk perbuatan melawan hukumnya, itu akan dikonstruksikan di dalam hasil audit secara keseluruhan. Belum kita umumkan. Sedangkan di Kejaksaan, ya sudah barang tentu aparat penegak hukum punya dong wewenang. Itu adalah wewenang mereka untuk menetapkan siapa saja yang dianggap terlibat di dalam kasus ini dan kemudian statusnya dinaikkan dari saksi menjadi tersangka. Itu merupakan wewenang sepenuhnya dari aparat penegak hukum. Terima kasih Pak. Saya Wibi Pak dari Bisnis Indonesia. Saya mau bertanya mengenai audit investigasi, kan sekarang masih berjalan audit investigasinya nanti, kalau sudah selesai itu kira-kira poin-poin rekomendasinya akan berupa apa saja sih Pak dan ditunjukkannya kepada siapa? Mengingat pejaran direksi yang sebelumnya sehingga ya mungkin ini kan masalahnya bisa dibilang terjadi sejak dulu gitu ya Pak. Enggak yang di sekarang-sekarang doang. Jadi kira-kira akan kemana arah rekomendasi dari hasil audit investigasi? Ya tadi itu yang saya sampaikan sama teman-teman, kita berupaya untuk melakukan perbaikan sistem, perbaikan sistemik dalam pengawasan kegiatan baik dalam konteks industri perasuransiannya, pengawasan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan maupun mungkin juga ada perbaikan sistem di tingkat otoritas bursa, kemudian termasuk juga bagaimana deployment dan tanggung jawab di tingkat Kementerian BUMN ini kurang lebih hal-hal yang seperti itu. Tapi yang jelas rekomendasi itu akan ada setelah hasil auditnya ada, dan polanya seperti itu, barangnya kan belum ada, Anda nanya barangnya yang belum ada. Oh iya, kepada mereka yang pihak-pihak terkait ini, jadi kepada otoritas jasa keuangan, kepada Kementerian BUMN, kepada auditenya seperti itu. Ada yang mau ditambahkan Pak? Waka, mungkin. Ya terima kasih. Jadi untuk audit investigasi, audit investigasi ini dilakukan secara lebih luas daripada yang ada di PKN, yaitu audit investigasi ini dilakukan terhadap jiwa serayanya sendiri yang sudah dilakukan sekarang, lalu kemudian terhadap otoritas jasa keuangan, dan diperluas lagi ke Kementerian BUMN, dan kepada otoritas bursa, dan kepada BUMN-BUMN tertentu yang terkait. Jadi mempunyai capupan yang lebih luas lagi, sehingga kita ingin melihat kondisi sebenarnya, dan apa pengaruhnya daripada aktivitas yang bersangkutan ini, permasalahan ini kepada perekonomian secara keseluruhan, dalam hal ini adalah pasar modal. Jadi seperti disampaikan Pak Ketua tadi, maka end up-nya kita berharap bahwa, di akhir setelah kita melakukan audit investigasi ini, ada rekomendasi atau ada kesimpulan terhadap perbaikan sistem seperti apa dalam konteks pasar modal, yang harus dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia atau Indonesia sebagai negara. Dengan demikian, memperbaiki kepercayaan masyarakat, baik pelaku pasar maupun dunia internasional. Dan ekspektasi kita seperti itu. Dan secara bertahap dan secara gradual, positioning itu sudah dilakukan. Dan dilakukan perbaikan-perbaikan dalam konteks pasar modal di Indonesia, mensikapi perkembangan permasalahan yang ada. Kan yang di dalam MMI itu ada BUMN juga, yang terkait dengan kasus Jiwasrayanya dong. Yang bertransaksi dengan Jiwasraya ini, selain masyarakat umum juga ada BUMN-BUMN tertentu. Yang ini yang kita akan lihat, tingkat prudensiality-nya pada saat BUMN-BUMN tersentu, itu bertransaksi dengan Jiwasraya. Baik pada waktu melakukan investasi di Jiwasraya, ataupun membantu, ataupun bekerjasama dalam konteks memaintain keuangan Jiwasraya. Sehingga permasalahan ini menjadi tertutup sekian lama. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Audit investigatifnya masih berjalan ya Pak. Ini kan masih ada potensi nggak sih nilai kerugiannya akan naik dari 16,81 triliun itu Pak, dengan adanya audit investigatif lanjutan ini Pak. Sejauh ini enggak? Sejauh ini. Kalau dari segi angka enggak. Kalau dari segi angka enggak. Karena itu adalah angka yang nyata dan pasti. Itu definisi kerugian negara. Tetapi dampak, orang itu kan bicara kerugian itu dampak juga. Dampak itu barangkali. Karena itu perdebatan pada saat kami nanti. Apakah cukup kerugian negara, apakah kemudian-kemudian ada. Karena kita belum punya juga apa namanya pengalaman untuk menentukan kerugian negara. Tapi kerugian perekonomian negara. Kalau kerugian negaranya udah. 16,8 itu. Nah itu belum. Belum. Karena kita luas kan. Ini kan luas. Belum. Tetapi tidak tertutup. Tapi tidak tertutup. Pak Ijen ada yang bertanya lagi nih Pak online. Apakah BPK sudah menjalin kerjasama dengan PPATK untuk tracing dana-dana jiwa seraya mengalir kemana saja dari Hariana Raja Pak? Biar tahu sini. BPK sudah bekerjasama dengan pihak yang terkait termasuk dengan PPATK untuk melakukan tracing terhadap dana-dana yang dilakukan oleh para pihak. di dalam dan di luar negeri. Demikian Pak. Saya ingin menjawab tambahan terkait dengan perekonomian. Perekonomian negara. Kerugian terhadap perekonomian negara tentunya lebih luas cakupannya dan besarannya daripada kerugian keuangan negara secara keseluruhan. Dimana keuangan negara ini adalah kaitan dengan hak dan kewajiban terhadap negara. Namun di sisi lain dalam konstruksi hukum bisa saja dibentuk kerugian terhadap perekonomian negara. Dimana harus dipertimbangkan faktor-faktor yang merupakan di luar daripada sisi keuangan negara. Nah konstruksi ini sepenuhnya kami serahkan kepada kejaksaan. Tugas kami adalah melihat, kemudian melakukan pemeriksaan, dan menghitung berapa detail dampak dan efeknya terhadap keuangan negara. Terima kasih. Saya Ria Pak dari Harian Kompas Pak. Mau konfirmasi Pak, untuk hasil jika nanti audit investigasi sudah ada, begitu sudah keluar, apakah itu bisa di... tadi Bapak menyatakan bahwa itu akan diberikan kepada pihak-pihak terkait. Tapi apakah ini juga bisa dijadikan menjadi alat bukti atau bukti awal bagi penegak hukum untuk pengembangan kasus ini Pak. Terima kasih. Sangat bisa sekali. Pada prinsipnya semua pemeriksaan kita, bukan cuma investigasi, semua pemeriksaan kita yang laporannya sudah kita publis, itu dapat menjadi bukti awal bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti. Tentunya bukan hanya untuk aparat penegak hukum dan penegakan hukum, utamanya adalah untuk perbaikan sistem. Baik, teman-teman, cukup? Cukup saya kira? Ya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Pers Rili silahkan dibagi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini cukup untuk memberikan penjelasan terhadap posisi kasus, posisi BPK, dan posisi ketua dan wakil ketua yang terus-menerus dituduh dalam kasus ini. Terima kasih. Harap tetap menjaga kesehatan, menjaga jarak fisik dan sosial. Kami akhiri dengan Bilahi Taufiq Walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.